Medina Zain diperiksa di ruang penyidi Polda Metro Jaya pada Senin 11 Juli dalam kasus pencemaran nama baik dan pengancaman. Kasus ini berawal dari mediasi yang melibatkan selebgram Marissa Icah dan Medina Zain di Polda Metro Jaya pada November 2021. Medina lalu menuding Marissa Icah melakukan pemukulan hingga membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak Marissa Icah lalu merespon laporan tersebut dan melaporkan Medina Zain ke Polda Metro atas sedugaan pembuatan laporan palsu. Usai melakukan pemeriksaan terhadap Medina, penyidik bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan kasus tersebut. Sebelumnya, Medina Zain dijemput paksa oleh pihak berwajib lantaran beberapa kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Usai dijemput paksa, polisi langsung melakukan pelimpaan tahap 2, kasus yang menjerat Medina ke Kejari Jakarta Selatan. Medina telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Tim UTV mengabarkan